Intro Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Saya Lista Risutisna akan membacakan cerita saya Yang dimuat dalam buku kompilasi tulisan Adyuswa edisi 1 Seri pengalaman hidup Yang berjudul Sabar Selamat Mendengarkan Tuhan adalah penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih setia Masmur 103 ayat 8 Saya mengimani ayat Di atas selama melakukan perawatan terhadap suami Yang menderitakan terutus besar selama 1 tahun 3 bulan Secara umum semua orang yang menderita sakit Banyak yang menerima dengan ikhlas, sabar, semangat Dan ada juga yang sensitif, pemarah, dan cenderung putus asa Begitupun yang merawat si sakit Kadang juga gak sabar, marah, sungut-sungut Dan cenderung tidak mau menerima kondisi yang ada Itulah sekelumit perjalanan hidup yang selama Perjalanan hidup saya selama merawat suami Oleh anugerah Tuhan Saya terus diberi sehat, kuat, dan semangat untuk mendampingi suami Di saat membutuhkan Walau secara manusiai terkadang saya teruhat dengan pendeta Maria Dia akan mulioto, rasanya berat dan gak kuat mental maupun fisik Dari support ayat di atas Saya dengan bersimpu di hadapan Tuhan penuh air mata Mohon kekuatan darinya sendiri Sendiri dan sendiri mendampingi kekasih jiwaku Saya sadar tidak bisa mengharap kepada manusia Anakku jauh dan punya urusan sendiri Aku hanya bersandar kepadanya Bersyukur suamiku yang sering Yang sensitif terus diberi semangat untuk sembuh Seiring berjalannya waktu Suami saya tidak kuat dengan penyakitnya Ia dipanggil pulang ke pangkuan Tuhan Maha Pemilik pada tanggal 10 Juni 2020 Dalam perjalanan pulang ke kampung halaman Saya bersyukur Dan banyak hal suami mendampingi kegiatan grijawi Walu ia muslim Sedih rasanya Maturnu degusti Saat aku sedih Galau senang Tanganmu tak kurang panjang untuk menolongku Terpuji namamu Yesus Kekal selamanya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih